Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh. Dikasih nikmat panjang umur, gak pernah ibadah. Rumah dekat masjid, gak pernah nginjak masjid. Rumah dekat musola, gak pernah nyabak musola. Amat pengajian terhadap gedeg, amat ustadz terhadap benci. Saban malam kerjanya kek botol, banting kartu, minum-minuman keras, suka triping, suka giting. Terbius oleh sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, topi miring, mensen, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu, putau. Pendekatan gak pernah berbuat amal soleh, amat nakyat tim kejamnya 17 setan, pelit, medit, koret, butut gasiran. Pendekatan gak pernah berbuat amal kebaikan. Kata Allah, hey Israel, cabut itu orang nyawanya. Dari mana ya Robb, jadiin satu semua. Dari mata, kaki, tangan, mulut, jadiin satu sama Israel. Sewat banget banget, tarik, betot. Ditarik, burup-burup, Allah buang matanya, melotot tangannya, becengkrong mulutnya, bangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, min. Dateng tazia bang Haji Yudi, kaget ditutupin kain putih. Orang tangannya, becengkrong mulutnya. Disingkap sama Haji Yudi, lo Allah, ada uka-uka, man. Yang tahlil, kaget ada yang dateng, bang. Pulang takutin, mendiin. Anak yang paling tua ngomong, mandiin udah apa, Amil panggilin, Amil. Amil, buruan apa, Amil? Mandiin, Amil. Dimandiin sama Amil, bang. Diguyur dari atas kepala, ampe kaki. Digosokin badan kita, digebegin pake sabun. Diteken perut kita, biar sisa mencretnya keluar. Lagi diteken perut kita, ada yang nanya. Anak dari atas, ya benak Adam. Aina badanukal kawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat? Sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Dulu-dulu ngakunya jawara, gak bisa ngomong apa-apa. Orang semuanya lo anggap kecil, ya. Sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Makanya manusia jangan sok, jangan sok jago. Manusia gak ada yang jago, yang jago ayam. Manusia gak ada yang super pok, yang super mi. Jadi jangan macem-macem. Dikorek mulut kita ama amil, dibersihin tuh mulut kita. Datang lagi yang nanya dari atas. Ya benak Adam, Aina lisanukal fase. Mana lidahmu yang dulunya fase? Sekarang gak bisa ngomong apa-apa. Setelah kita rapi dimandiin semua. Pok, bersih. Mata ditutup kapas. Hidung dimasukin kapas. Muka dipakain bedak. Pala dibikin pocong-pocongan. Kaki dibikin pocong-pocongan. Dibungkus pake tiker. Dibungkus kita. Pake kain putih. Pake tiker juga. Dimasukin kendaraan yang paling angker. Namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. Kendaraan paling angker sedunia. Supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Siapapun masuk kurung batang mati. RT? Mati te. Masuk kurung batang mati te. RW? Mati we. Ustadz lah mati tak. Sama semuanya. Dirapihin kita. Dibungkus. Digotong. Bismillah wa'alamilatirrasulillah. Diusung kita. Kemana bang? Pindah. Lu udah pindah aja? Kontrak habis. Dihantar ke kuburan. Yang nganter tiga. Ahluhu. Wa maluhu. Wa amalu. Keluarga. Harta amal. Nganter. Sayang dua. Balik pulang. Keluarga. Nggak ada yang nemenin kita. Bini kita yang sayang banget sama kita bang. Waktu pacaran dulu berjanji. Dibawa pon sengon. Ngomong pacar kita. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit. Kita mati. Nggak ada yang nemenin bini kita. Apalah yang laki kita po. Sedihnya paling tujuh hari kita mati. Dapat sebulan laki udah bisa nyanyi. Barulah satu bulan. Diriku ditinggalkan. Udah bisa nyanyi lagu duda. Anak saya banyak pausan. Ustaz. Kali nemenin dalam kubur. Saya mati. Nggak. Anak paling sedih tujuh hari. Empat puluh hari. Dia cari lemari. Kemarin baba naruh girik disini nih. Sertifikat dia taruh disini nih baba nih. Anak nggak ada yang menemenin. Temen saya kali Ustaz. Temen saya kan banyak. Pasti mau udah nemenin. Saya mah punya temen CS kental Pak Ustaz. Punya rokok sebatang arang potnya sebelah saya. Pokoknya CS kental lah. Kemana aja berdua-duaan mulu saya. Ngampungin data. Nyalo bareng sama dia. Eh pas lagi diuruh kuburan kita. Temen kita bang. Nginjekin paling kencang. Biar padat tuh jangan balik-balik ya. Temen yang nginjekin kuburan. Nggak ada. Harta yang mahal. Mobil yang mahal. Parkir cuma di pelataran kubur doang. Motor yang mewah parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal. Pulang nguburin. Tiker ketinggalan. Tiker ketinggalan diambil. Tiker ketinggalan. Ambil, 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 ambil. Ampe tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker. Yang ngikut ke dalam amal kita. Munkar nakir belum berani datang. Nanya. Malaikat rohma. Duluan ngomong dalam kubur. Uktubil hasanah. Tulis amal kebajikanmu semua. Nggak punya pulpen malaikat saya. Paket lunjuk lu. Nggak ada tintanya malaikat. Paket ludah lu. Nggak ada kertasnya malaikat. Sobek kain putih lu. Tulis amal kebajikanmu di kain putih semua. Kita tulis. Kita nanya bang. Kebingungan dalam kubur. Nanya. Man antalam arofit dunia ajmal minka. Siapa anda? Sehingga pernah ngiat orang secakap anda di dunia. Orang itu langsung jawab. Ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh. Yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya. Nggak pernah ibadah. Nggak pernah berbuat amal soleh. Buang. Munkar nakir. Nungguin depan pintu kubur. Pas masuk ke dalam. Dia tungguin. Apa kata munkar nakir? Nah. Nggak lagi tungguin lu. Dari kemarin. Nyampe juga lu kemari ya. Kata nakir. Lu ngapa sih kar? Gue lagi ngenalin ini kir. Siapa? Oh iya bener. Sama ini dia baru nyampe juga. Urusan gue duluan. Apa luan? Yang jawab nih. Yang nanya. Gue duluan dah nanya. Nangkir nanya. Mak lo buka. Agak nyaut. Nanya mau munkar. Kar. Bagaimana agak nyaut? Pentungan lu ambil. Kata melekat. Munkar. Siap. OTW. Buru angkat. Marlo buka. Agak nyaut. Hajar kir. Oke. Bantai. Anjay. Wah hajar memalekat munkar nakir. Pentungan munkar nakir. Andai kata digotong manusia seluruh dunia. Kagak bakal keangkat. Saking beratnya itu pentungan. Ditanya. Marlo buka. Kagak nyaut. Hajar. Cukir. Langsung sendi-sendinya pada mental. Kulit pada copot. Tulang pada mental. Tulang mental bang. Tulang mental nih. Tulang mental. Mental. Kulit copot. Kulit copot. Cop. Baru teriak. Dia merasa menyesal. Di hadapan Allah. Apa teriakannya? Ya Rabbi. Lawla akhirtani ila ajalin qorib. Fa asoddaku wa akum minau salihin. Ya Allah ya Rabb. Balikin saya ke dunia apa? Sebentar aja sebentar. Saya mau ngaji. Saya mau sembahyang. Saya mau ibadah. Malaikat ngomong. Maren-maren kemana aja lu. Budak lu dibilangin lu. Budak lu dibilangin lu. Budak lu dibilangin lu. Ngaji gak pernah ngaji. Malah usad lu omongin. Usad lu kata-katain. Usad lu gosipin. Usad lu omongin. Lu yang gue kenalin nih. Yang maren yang nurunin. Baleho lu nih. Lu takut sama Baleho maren ya. Nah itu ada tegas kerjaannya. Satual PP. Pakai lu turunin. Ini yang nyurunin. Iya gue tandin dia yang nyurun. Ini yang makan bansa semaren dia. Hajar. Akhir. Siap. Hi. Na'udhu billah amin. Hi. Ya Allah bang. Na'udhu billah. Makanya kita semuanya kan kalau mau meninggal dunia. Siapin dari sekarang. Artinya apa? Ketika kita udah mau meninggal dunia. Tahu bakalan mati. Siapin dari sekarang. Doa kita gak pernah putus-putus tuh. Dari mulai kita sakaratil maut. Kita minta kemudahan. Allahumma hawin adayna fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan dalam syakaratil maut. Dan selalu yang kita baca. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatima. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil. Kita pengen minta meninggal dalam keadaan husnul khatima. Maka ini semua nasihat buat saya. Kita semua. Pasti semua pasti bakal ngerasakan mati. Ya Allah makanya luar biasa bang. Kita semua yang hadir kemari. Setelah kita tinggal di alam dunia. Pindahlah kita ke alam barzah. Kapan waktunya? Cuma Allah yang tahu. Fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan. Wa la yastaklimun. Ketika datang ajal kita semuanya. Gak bisa maju. Gak bisa mundur. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Kematian pasti datang buat kita. Tapi siapkan diri semua. Ini nasihat bukan abang-abang semua. Buat-buat abang semua. Bukan. Buat empok-empok. Nyanya enggak. Buat saya pribadi semua. Kenapa? Karena kita semua pasti bakal nyusul. Apa yang dialamin almarhumah. Malam ini girang beliau. Dapat kiriman doa. Dari kita semua yang hadir. Yang kedua. Manfaat malam ini kita hadir. Manfaatnya buat siapa? Buat orang yang hadir. Kita yang hadir semua. Diingatkan kematian buat kita. Yang ketiga. Manfaatnya. Buat siapa? Buat keluarga. Yang doain. Malam ini. Harta. Tenaga. Fikiran. Yang dikeluarin. Yakin dibalas oleh Allah. Lebih dari apa yang kita keluarin. Ngurusin orang tua. Gak ada ruginya. Jangan pakai kecil hati. Ada buca kamu. Saya bang. Babanya mati. Malam ke enam. Udah ngoceh aja ngoceh. Ngeluh mulu sama kita. Ya tanpa lapu yang buat ini. Tiap malam begadang mulu. Ngajin orang. Babanya mati. Isian banget dah. Ya Allah. Mana pikiran. Besok malam. Nuju lagi. Nuju hari ini. Dari mana pikiran ini. Ya Allah. Ngeluh mulu. Ngeluh. Capek palapuyang. Bukadang ini. Ya Allah. Lu baru tujuh malam. Gadangin orang tua lu. Yang udah meninggal dunia. Lu berapa tahun digadangin. Saya bilang begitu. Jangan lu hitung-hitungan buat orang tua. Kumpulin harta semuanya. Sebanyak-banyaknya. Buat nebus jasa kedua orang tua. Gak bakal ketebus. Artinya apa? Keberkahan. Keramat kita. Kita emak bapak. Apalagi yang namanya emak. Udah gak kaitung dah jasanya. Bapak dah kita jadi orang laki. Kayak apa bang? Bulu angkat gelap. Pulang gelap. Panas-panas kepanasan. Hujan-kehujan. Nyarin apa buat anak. Buat bini. Apa tau. Kita ngutang-ngutang. Kita lakorin. Apa tau tuh bini. Bener bang? Iya. Jasanya disitu udah banyak banget. Sehebat-hebatnya emak. Hebat-hebatnya emak. Ada capeknya. Ada lebahnya. Punya anak kecil. Tengah malam belum tidur. Melek. Kayak itu bocah. Emaknya udah capek. Sengkleh. Udah. Ya. Alay Allah bang. Orang laki mana si babah lu ini? Babah lu juga kemana? Babah lu juga kemana? Ini bocah ngapain sih bang? Matanya meselek aja. Lu apa orang laki? Akal lu banyak. Takut-takutin bocah biar tidur. Tuh. Kita orang laki yang nakut-takutin. Menyari akal. Akal kita banyak. Keluar rumah. Ngempai di pojokan jendela. Sambil nongkrong. Tuh. Emaknya ngomong tidur neng. Ada anjing tuh di samping. Ntar digigit loh. Ntar digigit loh. Tuh. Akhirnya tuh bocah ketakutan. Tidur. Sampai segitunya orang laki akalnya. Gak ada bang nyusahin kita. Orang tua semuanya buat anak. Lihat orang tua perjuangan orang tua dulu. Dikit-dikit buat anak. Jual tanah buat anak. Bikin rumah buat anak. Bid motor buat anak. Bid mobil buat anak. Mana ada anak buat orang tua. Jarang bang. Jangan kita nambahin bandar orang tua. Jagain aja kagak bisa. Justru yang ada abis kita jual-jualin. Tuh orang tua dulu hebatnya. Makanya bapak kita jahat. Ini nungkulin kita. Malam ketujuh besok. Ngeluarin duit. Banyak harta tenaga semuanya. Yang kita kok yakin. Dibalas oleh Allah. Maka lebaran kemarin. Yang kita datangin sebagai anak pertama. Emak. Mabapak kita. Orang tua. Malamnya kita datangin. Malam takbiran. Suruh bini kita. Neng. Nganterin apa. Pakai makanan. Senang menenek. Menyak. Senang anterin. Bini kita nganterin. Malam-malam. Emak ngomongnya apa. Emang anak lu ada. Emang buat anak lu lulu tinggalin. Masih mikirin cucu. Makanya orang tua. Aduh punya cucu. Sayangan cucu mana. Buktinya mana. Itu si Mandra. Agak disayang-sayang sama Tile. Yang disayang si Dul. Mula sama si Atun. Si Dul dibeliin motor. Si Atun di salon. Iya gak. Iya. Orang banyak kayak gini. Kakak ada yang nyenengin. Nyakitin. Nyakitin. Begitu kata Mandra. Lihat tuh orang tua. Emak kita. Masih mikirin. Emang udah. Lu tinggalin buat anak lu gitu. Udanya. Nah itu lu punya opor. Ayam. Ayam dari mana lu punya. Oh laki saya nyak. Ayam saputau. Jetangkep. Taruh udah di belakang sana neng tuh. Lebaran pertama kan tau sendiri. Sholat ini. Sengah delapan. Kelar. Yang pertama kita datangin sebagai anak. Emak bapak kita. Ajak anak kita neng. Dandan yang rapi. Bucak. Rapiin. Pakai baju semua. Kita berangkat lebaran ke rumah nyak. Laum likum nyak. Melikum mbak. Lame lebaran pertama. Air mata kan guru juga aja bak. Bah. Air mata cetek banget. Laum likum nyak. Laum likum mbak. Ketemu. Salam lu nyampeji. Laum likum nyak. Maafin ulia. Maafin ulia. Maafin ulia. Ya. Maafin ulia. La. Nangis sambil ngomong. Gagak jelas bang ngomong. La ngomong sambil nangis. Laum likum nyak. Nangis dari jam delapan. Sampai sengaja sebelas. Kecapean nangis lapar. Ngomong mau nyanyi nyak. Saya belum makan ini nyak lapar bang. Emang makan tog. Makan tog. Makan tog. Emang malem bini lu yang bawain itu malem. Apa rama. Tupat. Dasar anak si Yaldang kalat. Dia yang bawain. Dia yang makan tuh. Masih ditinggalin buat anaknya. Bener bang. Orang tua habis siap berkorban kok buat anak-anaknya. Maka jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak rajin doain orang tua. Jangan harap kita nih meninggal dunia didoain sama anak cucu. Kalau sekarang aja kita gak mau doain orang tua kita. Tawasul buat orang tua kita. Malam Jumat minimal. Abis sholat kita bacain fatihah. Insya Allah bang. Yakin doa-doa kita dijabah di kubul. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat ini semua ada buat kita semua. Ini mah bukan nasihat. Kita kongkong aja. Namanya taziah menghibur. Itu ya. Ini ada. Ini aja ya. Buatnya dong rentak buat ini ya. Ini aja dah. Lapar buat lagi belum makan tadi. Makan dikit banget tadi. Ini aja ya. Kalau ada ya bungkusin. Kalau ada. Kalau kagak bagaimana kek usahain juga. Ini aja. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Jangan lupa besok datang lagi kemari. Malam ke-7 ya. Guru ya. Sekaligian. Sekaligus MC dah. Saya ngumumin ya. Jangan lupa besok malam ke-7 datang lagi. Bagi ada yang waktu ya. Kumpul di sini dah. Ini aja. Yang udah sebut saya sampaikan. Mohon maaf. Doain saya. Biar gemuk. Eh biar gemuk. Biar sehat po. Kalau gemuk bukanlah tilek. Jadi tolek ntar. Mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.